Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat setelah rilis data klaim pengangguran Amerika tercatat lebih rendah dibandingkan di pekan sebelumnya. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,11% di level 15.908 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,22% di angka 15.925 per dolar Amerika di Jumat pagi tadi. Hal ini berbeda dengan penguatan yang terjadi di perdagangan kami sebesar 0,87%. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika di Jumat pagi naik tipis di 0,01% di 103,22%. Indeks dolar Amerika menguat pasca rilis Biro Ketenagakerjaan Amerika yang melaporkan data jumlah pengajuan baru untuk tunjangan pengangguran sepanjang pekan yang berakhir di 3 Agustus 2024 berhasil turun dari yang diharapkan. Data ini menunjukkan ekonomi Amerika Serikat tetap stabil dan peringatan resesi dinilai terlalu berlebihan. Langsung saja kita akan coba update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa di mana posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencoba kembali mendekati level 16 ribuan. Pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di 15.912 rupiah, kemudian terhadap euro di 17.387 rupiah, kemudian terhadap poster link di 20.315 rupiah, dan terhadap yen Jepang di 108,24 rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.